Kalian lagi nyari sepeda buat keperluan kayak ke pasar, nganter jemput adik, atau hanya sekedar jalan-jalan? Kalau gitu cocok banget buat video kali ini. Ini adalah U-Winfly Redfish atau RF-7. Oke, jadi pas unit RF-7 U-Winfly ini udah ada di toko, gue tuh langsung mikir gitu, ini kan ada boncengannya ya? Kuat gak sih kalau ngangkat 2 orang dewasa sekaligus gitu? Dan ternyata ini tuh kuat ngangkat 2 orang dewasa. Yes, ya gue yang beratnya 55kg dan temen gue yang 60an, ternyata ini tuh masih kuat banget gitu di bawah jalan-jalan. Dan ternyata pas gue liat spesifikasinya tuh, ini tuh ternyata emang bener sekuat itu gitu. Bisa menahan bobot sampai 100kg lebih, jadi kalian yang mau boncengan misalnya sama anak atau adik itu gak perlu takut lagi. Karena ya, emang udah terjamin dari segi spesifikasinya. Dan juga memiliki ban yang tebal, jadi aman banget dipakai untuk boncengan. Dan untuk di bagian depan, sepeda listrik ini tuh udah punya desain modis di kalangan sepeda listrik lainnya. Dengan memiliki lampu LED di bagian lampu utama, belakang, dan senenya. Dan juga speedometer-nya sendiri pun sudah full LED. Dengan layout UI yang simple tapi tetap kece gitu alahi Winfly. Dan juga sudah memiliki power sebesar 500W yang ngebikin sepeda listrik ini tuh tahan lama banget. Di full baterainya aja, sepeda ini bisa menempuh jarak sejauh 45km-an lebih. Dan juga memiliki speed yang cukup cepat, yaitu di 45km per jam. Dan kenapa bisa sejauh dan secepat itu? Karena UI Winfly RF7 ini udah menggunakan baterai A12. Dan untuk seestimasi pengecasannya, sepeda listrik ini tuh dari 1 batang ke full itu sekitar 3-5 jaman. Nah, jadi kalau tadi kita udah bahas spesifikasi, nah sekarang kita bakalan bahas dari segi desain. Untuk desainnya sendiri, UI Winfly RF7 ini terbilang cukup premium dengan bahan yang kokoh dan finishing quality yang bagus. Ini tuh ngebikin sepeda listrik satu ini jadi prima donna di kelasnya. Oke, cukup bahas desainnya. Sekarang kita bakal bahas fitur apa aja sih yang ada di UI Winfly RF7 ini. Untuk dari fiturnya sendiri tuh ini termasuk lengkap. Seperti lock system, remote alarm, dan juga memiliki 2 komparmen di bagian depan sepeda, dan juga 1 buah keranjang yang cukup luas. Buat naro-naro barang nih. Dan juga di paket pembelian, kalian bakal ngedapetin 1 unit sepedanya dan 1 unit charger. Dan untuk kisaran harganya, sepeda listrik ini berada di kisaran harga 4-5 jutaan, tergantung harga yang dijual tokonya sendiri. Tapi kalau kalian mau cari yang murah, nah, kalian bisa datang ke Autobot, karena di Autobot memiliki harga yang termurah dan juga memiliki banyak suku cadang motor dan sepeda listrik. Jadi kalian gak harus khawatir lagi nih, semisal sepeda atau motor listrik kalian kenapa-napa. Dan juga Autobot sendiri memiliki banyak cabang dan terus berkembang hingga sekarang. Jadi kalian bisa datangin langsung ke toko Autobot di kota-kota kalian. Atau kalian bisa kunjungi sosial media mereka di at Autobot underscore Indonesia. Atau kalian bisa klik link di deskripsi untuk informasi lebih lanjut. Dan ya, sekian video review kali ini. Kalau ada pertanyaan atau saran, kalian bisa komen di bawah. Thank you yang udah nonton, see you on the next video, bye-bye.